Halo, kembali lagi bersama kami di Abang Lego Pada video kali ini kita akan ngelanjutin yang kemarin kita belum selesai Yaitu Lego Retail Store ini ya Jadi dia bentuknya seperti toko Lego Nah kemarin kita sudah sampai part 4 ya Sekarang ini adalah video part ke 5 atau bagian ke 5 Saking banyaknya partsnya ya Di melapis Legonya dan langkah-langkahnya Nah kalau gitu kita akan lanjutin ya Kemarin ini kita sudah selesai sampai rak dari display Lego ya Yang kayaknya nanti akan ditaruh di samping kasir Dia minta dua kali Waduh Berarti kita akan bikin satu lagi ya Ya benar Dia kira-kira di samping ya Nanti kita taruh di Bagian Sebelah kiri sini Jadi ada display Di belakang dan di kanan kiri kasir ya Satu lagi nanti kita buat di samping kanan Oke Kita langsung bikin lagi aja ya Lemari displaynya ya Kita mundur langkahnya Kita balik bikin rak lagi Karena dia ada dua kali Jadi kita gak perlu Nikirin kanan atau kiri ya Berarti Benar-benar Identical Biasanya kalau Lego itu sangat detail Jadi kalau misalnya ada perbedaan sedikit aja Mereka gak akan nulis Dua kali Melainkan mereka menambahkan halaman step ya Jadi kita Akan rakit sama persis Dan tempel Stiker Sama persis Dengan yang sebelumnya Oke Warna biru Ini Kita gak asal-asalan ya Naronya ya Lagi-lagi Seperti kemarin Kita takutnya Piece yang kita butuhkan Nanti akan dibutuhkan Di tempat lain Jadi Kita gunakan piece Sesuai warna Dan sesuai bentuk Yang berdasarkan Instruction booknya ini Oke Ini warna bobo ini Sifatnya mengunci Ini ya Bagian atas dan bawah ya Jadi di setiap rak Ini nanti ada Penguncinya Partisinya ya Warna bobo ya Dan pastinya beda-beda Fungsinya agar gak gampang Roboh ya Atau gak gampang copot Sama persis Kayak kemarin ya Pas kita bikin Dinding Kurang lebih Sama ya Oke Next ini Kita akan terus bangun ya Unik ya Lego shelfnya ini ya Aku suka banget Karena detail stickernya itu Yang ditempel satu-satu Di piece Legonya itu Keren banget sih Apalagi ada detail stickernya itu Ada yang transparan Jadi kalau kamu tempel di warna hijau Nanti Stickernya ada Backgroundnya akan hijau Kamu tempel di ungu Backgroundnya akan menjadi ungu Jadi itu Keren banget sih Bisa aja sih Kamu tempel di bagian lain Untuk membedakan Jadi kayak Raks sebelah kiri Misalnya Lego criternya warna biru Raks sebelah kanan Lego criternya warna ungu Bisa di mix Tapi Disini aku ngikutin manual book aja ya Ngikutin instruction booknya aja ya Well memang Kalau Lego itu Basically kayak Make your own word ya Jadi Bisa sebebas kamu Mau dirakit seperti apa Instruction book Hanya sebagai guide Tapi aku Menjadi anak yang patuh Terhadap instruction book aja ya Oke Yang paling atas ini Lego Ini ya Oke Dan perlu diingat lagi Ketika nempel sticker itu Harus hati-hati ya Extra hati-hati Dan harus juga Bersabar Karena Lemnya ini cukup kuat Dan sekali dia nempel Susah banget Untuk dilepas Apalagi udah nempel Keseluruhan ya Nempel sedikit aja Kadang susah juga ya Jadi Lebih baik Berhati-hati Daripada Kacau di belakang Susah lagi Nariknya Oke Next ini ya Sebenernya Nempel sticker ini Yang Kalau untuk profesional Dia pakai Pinset gitu ya Agar lebih Apa ya Lebih aman Tapi aku terakhir kali Ncoba pakai Pinset itu Malah Malah ngaco Malah Posisinya ngaco Jadi Lebih baik Enjoy Apa yang Kamu sudah Terbiasa ya Dan kebetulan Dan kebetulan Untuk Stiker-stiker Lego yang Nggak Nggak Apa sih Nggak kompleks ya Itu Pakai tangan Sebenarnya cukup Mungkin kalau Lego yang udah Kompleks Yang sampai Sekitar 1 mili Kali 1 mili Stiker gitu Itu baru Mungkin kita Perlu yang Namanya Pinset Oke Rakanan Kiri Jadi ya Next Kita lanjut Berikutnya Kita bikin Apanya nih Kasir Keren nih Kita akhirnya Bikin Kasirnya Juga Kita Base Kasirnya Kuning Lalu Kita pasang Putih Biasanya kan Kalau meja Kasir Ada Meja Komputer Di bawahnya Yang di atas Itu untuk Naruh-naruh Barang Kalau kamu Suka Store Nah Kurang lebih Mirip Jadi di bawahnya Ada Submejanya Kayak gitu Ini Fungsinya Sebagai Penyangga Monitor Kayaknya Ini Oke Oke Ini Begini Bukannya Begini Eh Enggak Kebalik Jadi Oh Iya Oke Oke Jadi Dia Kayak Gini Berfungsi Sebagai Monitornya Si Kasir Lalu Berikutnya Kita tempel Pre-paint Legonya Ini Bukan Sticker Tapi Udah Pre-paint Dari Sananya Detail Pre-paint Juga Keren Banget Monitornya Ada Window Window Gitu Gak Tau Window Apa Tuh Gak Baca Gak Gak Terlihat Seperti Monitor Kasir Sih Itu Lebih Karena Ada Error Gitu Tapi Gak Apa Kita Lanjut Aja Ada Window Ketimba Window Error Oke Ini Apa Ya Kalau Aku Ngeliat Ini Kayak Yang Ini Coffee Brewer Tapi Bukan Loh Ini Karena Ini Toko Lego Jadi Gak Mungkin Ada Coffee Brewer Disini Tapi Apa Ya Ada Yang Tau Gak Ini Apa Yang Warna Putih Ini Ya Kalau Ada Yang Tau Coba Kamu Tulis Di Kolom Komentar Karena Aku Juga Mau Tau Ini Itu Namanya Apa Aku Juga Gak Tau Ini Namanya Apa Yang Orang Putih Transparan Ini Oke Lanjut Aja Kita Lanjut Bikin Display Kotak Ini Kayak Kalau Kamu Masuk Store Kamu Kan Di Sebelah Kiri Kamu Langsung Ada Biasanya Namanya Tumpukan Keranjang Kurang Lebih Sama Jadi Buat Kamu Ambil Keranjang Buat Masuk Masukin Barang Yang Pengen Kamu Beli At 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 Least Itu Yang Aku Lihat Dari Ini Ya Kalau Mungkin Kamu Punya Pendapat Lain Tentang Benda Apa Ini Boleh Juga Tulis Di Kolom Komentar Juga Tapi Yang Aku Lihat Ini Adalah Keranjang Belanjaan Yang Di Stack Untuk Kamu Ambil Saat Kamu Masuk Ketoko Karena Lokasinya Juga Ada Di Sebelah Kiri Saat Kamu Masuk Toko Jadi Kayak Konvensional Banget Pas Masuk Toko Langsung Ambil Keranjang Untuk Belanja Oke Next Berikutnya Apa Kita Bikin Kayak Kotak Ini Di Sebelah Juga Ini Ini Nanti Kayaknya Untuk Display Itu Kalau Kamu Suka Ketoko Lego Kan Suka Ada Lego Yang Satu Banding Satu Yang Ukurannya Besar Nah Itu Kurang Lebih Ini Jadi Di Toko Lego Ini Display Itu Bentuk Seperti Ini Pingwin Atau Seagull Kayaknya Pingwin Tapi Bukan Ini Kelihatan Kayak Pingwin Tapi Bukan Operate Kita Bikin Aja Tapi Unik Ini Idenya Ini Mereka Sampai Melihat Detail Dari Sebuah Toko Lego Itu Ada Display Satu Banding Satunya Itu Biasanya Lego Satu Banding Satu Gini Biasanya Dikelilingi Oleh Kayak Sejenis Pager Gitu Ya Biar Anak Anak Itu Nggak Nyenggol Nggak Biar Nggak Kesenggol Biar Nggak Dimain Gitu Karena Kalau Sekalinya Jatuh Berantakan Waduh Bayangin Itu Ngerakitnya Gimana Selama Apa Itu Karena Jujur Memperbaiki Lego Yang Sudah Jatuh Dibandingkan Ngerakit Dari Awal Lebih Susah Memperbaiki Karena Kita Nggak Tahu Ini Bagian Mana Ini Bagian Mana Instruksion Book Nggak Nggak Dari Awal Lagi Kalau Dari Awal Kan Kita Tahu Ini Harus Kesini Tapi Kalau Misalnya Berantakan Hancur Nah Itu Memperbaikinya Waduh Nyerah Oke Keren Ya Ini Bentuknya Kayak Pingwin Kalau Aku Bilang Oke Berikutnya Ini Kita Pasang Di Atas Sini Dia Sebagai Banner 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 Dari Tokonya Nah Ini Pakai Stiker Stiker Trial Kita Lego Menandakan Ini Adalah Toko Lego Udah Lumayan Panjang Videonya Kita Belum Bikin Atap Atap Kita Belum Bikin Lalu Yang Maskot Di Sebelah Kiri Ini Sebelah Kanan Ini Ada Banner Llego Nah Di Sebelah Kiri Ini Sesuai Cover Itu Ada Seperti Kayak Apa Ya Maskot Berwarna Hijau Bentuknya Kayak Sapi Tapi Warna Hijau Aku Juga Kurang Tau Itu Sapi Atau Procodile Itu Pun Kita Belum Buat Dan Atop Juga Belum Buat Dan Bagian Depan Ini Dinding Belum Selesai Juga Kayaknya Nanti Kita Akan Potong Lagi Videonya Akan Lanjut Di Part Terakhir Mungkin Part 6 Semoga Itu Menjadi Part Terakhir Karena Ini Panjang Banget Ya Ini Kita Bikin Dinding Dulu Kita Selesai Dinding Dulu Kalau Udah Selesai Ini Kayak Bagian Belakang Ini Dia Akan Apa Namanya Jendolannya Semakin Sedikit Nah Itu Nanti Akan Ditutup Dengan Atap Oke Kita Bikin Ya Ini Durasi Juga Udah Sekitar 15 Menit Ya Videonya Kita Berlalu Ya Kayaknya Kita Sampai Sini Dulu Aja Nanti Kita Akan Potong Videonya Dan Kita Akan Lanjut Ke Part 6 Ini Kayaknya Akan Selesai Part 6 Jadi Pantengin Terus Karena Hasilnya Ini Keren Banget Sih Kalau Begitu Kita Sampai Sini Dulu Dan Sampai Jumpa Di Part 6 Jangan Sampai Ketinggalan Apakah Kalian Adalah Gue Yang Ingin Kami Review Tulis Di Kolom Komentar Subscribe Channel Kami Agar Kalian Tidak Ketinggalan Update Video Terbaru Kami Dan Seperti Biasa Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai